Kalau kalian ingin melihat rahasia dibalik novel Baswedan, tonton video ini sampai habis. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1, selamat! Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you! Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12% dengan garansi bank, silahkan tonton setelah video ini. Video ini tidak di-sponsor, jadi pastikan Anda tekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, pastikan Anda tekan tombol loncengnya. Thank you! Sudah bertahun-tahun, kasus novel Baswedan tidak ada titik penyelesaian. Novel Baswedan sendiri pun merasa pesimis apakah pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini. Sebelum kita lanjut, ayo kita sama-sama melihat kronologi kasus ini. Pertanggal 11 April 2017, novel Baswedan disiram air keras di depan rumahnya. Lalu pertanggal 15 April, Kapolri klaim polisi sudah mengantongi foto pelaku. Tanggal 31 Juli, Presiden Jokowi minta kasus novel diusut sampai tuntas. Di tanggal yang sama, novel jalani operasi besar pertama di Singapura. Lalu berselang tahun 2018, tepatnya 12 Februari, novel jalani operasi keduanya. Dan tanggal 22 Februari, novel pulang ke Indonesia. Tanggal 6 April, polisi mengaku kesulitan mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Tanggal 27 Juli, novel Baswedan kembali ke KPK pimpin Satgas Penyidikan. Di tahun 2019, tanggal 8 Januari, Kapolri bentuk tim gabungan untuk kasus novel Baswedan yang melibatkan KPK dan Komnas HAM. 7 Juli, masa tugas tim gabungan habis, tapi mereka belum mengungkap hasilnya. Sampai hari ini, pelaku yang diduga menyerang novel Baswedan belum juga ditangkap. Ini merupakan tanda tanya besar. Novel Baswedan sempat pesimis karena bertahun-tahun kasus ini belum juga diselesaikan. Sekali lagi, ini tim pencari fakta. Bukan tim pencari opini, pencari asumsi, pencari sensasi, apalagi pencari fantasi. Bukan. Kasus itu punya karakter masing-masing dan punya tingkat kesulitan masing-masing. Jadi nggak bisa antara satu kasus disamakan dengan kasus lain. Tingkat kesulitan kasus ini cukup berat. Nggak gampang kasus ini orang pegang bukti, kecuali dia tertangkap tangan. Ya gini lah, ya kan. Kalau tugas tim ini, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri, yang pertama-tugas utamanya sudah jelas. Mencari pelakunya dan mengungkap peristiwanya, termasuk motifnya tentu. Tugasnya pertama. Tapi tugas kedua tim ini sejak dibentuk, itu sebenarnya adalah menghadapi juga opini-opini publik yang dikembangkan secara sengaja untuk mengarahkan itu pada sesuatu yang juga tidak selalu ada buktinya atau petunjuknya. Misalnya ada jenderal, ada apa yang sebetulnya ini kan opini. Sekali lagi, ini tim pencari fakta. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Ayo kita sama-sama tunjukkan hubungan dengan tuliskan opini kalian di kolom komen. Semua pada dasarnya berat, enggak ada yang ringan, tapi semua punya karakter dan karakternya sendiri sendiri. Dan berlangsung dalam dinamika politik yang berbeda-beda, tentu saja. Makanya saya kira kasus ini menjadi lebih kelihatan berat, lebih karena usaha-usaha memperpolitisir kasus ini begitu besar. Jadi publik digiring pada seolah-olah ya, pokoknya apa yang dilakukan oleh polisi itu enggak benar. Penofel kan disiram air keras itu tanggal 11. Tanggal 11 ya, pagi, subuh. Tanggal 11 itu juga jam 10 lewat sekian. Saya bisa buktikan ada media online yang menyebutkan tuntutan di bentuknya TGPF, Tim Gabungan Percari Fakta. Itu kasus baru terjadi subuhnya. Bisa diartikan bahwa itu ada usaha-usaha untuk mendorong memang, ya ini menjadi suatu isu politik. Ayo kita sama-sama tunjukkan hubungan dengan tuliskan opini kalian di kolom komen. Setiap kasus memang punya hambatannya masing-masing. Nah kalau TGPF, kasus novel Baswedan ini, lebih saya katakan hambatan politis dari semula, karena dilakukan, pengembangan opini secara sengaja, untuk tidak percaya sama polisi, jadi repot. Dan kemudian kalau saya menjadi penasihat ahli Kapolri, itu pun bukan karena saya minta-minta, tapi memang ditarik untuk atau diundang untuk itu. Dan saya menganggap dengan kepemimpinan yang lebih baik, tentu saja kita berharap polisi juga akan lebih baik dengan bantuan kita. Gitu loh. Jadi apa hasil dari tim gabungan ini? Diduga kasus penyerangan terhadap novel Baswedan itu melibatkan kasus yang ditangani oleh KPK. Jadi hasil dari tim gabungan menyimpulkan bahwa ada 6 kasus besar yang menyebabkan penyerangan terhadap novel Baswedan. Dan 6 kasus besar ini diduga salah satunya merupakan kasus dari EKTP, kasus dari mantan ketua makamah konstitusi, dan lagi kasus dari sekjen makamah agung, dan juga kasus Wisma Atlet. Dan juga diduga melibatkan kasus bupati, dan tidak ditutup kemungkinan kasus yang sedang ditangani. Sangat disayangkan tidak ada satupun pelaku yang ditangkap. Jika ada salah satu pelaku yang ditangkap, maka pengembangan kasus akan mudah atau lebih mudah dilakukan, dan juga ini semua bisa diverifikasi. Novel Baswedan sangat kecewa dengan hasil penyelidikan dari tim gabungan, karena gagal untuk mengungkap siapa pelaku dari penyerangan novel Baswedan. Kalau kalian ingin membantu novel Baswedan, ayo sama-sama tuliskan opini kalian di kolom komen sebagai petisi untuk membantu novel Baswedan untuk menyelesaikan kasus ini. Saya akan melakukan survei di kolom komen apakah tim gabungan dan pemerintah akan berani untuk mengungkap semua kasus ini. Ayo sama-sama kita partisipasi di kolom komen. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kalian ingin deposito di perusahaan Singapur dengan bunga 12% dan digaransi oleh bank, pencet tombol deskripsi di bawah. Atau WA saya di plus 65-8250-6058. Nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah anda. Misalnya anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapura. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. sub indo by broth3rmax